assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera untuk kita semua hanya yang hasil sedulur dan rekan-rekan dibanapun berada berjumpa lagi bersama saya di sini di vlognya Mas Yung Hari Raya Idul Fitri bisa satu hari lagi ya jadi di edisi ini saya akan menggoreng ya kacang ya kacang tanah ya ini sudah saya cuci bersih dan saya sudah jemur kemudian saya menggunakan ya bahan atau bumbu-bumbu yang praktis ya ekonomis tanpa ribet untuk rasanya enggak akan kalah enaknya ya dengan racikan lecekan yang bumbu yang lainnya dan tonton terus sampai selesai ya dimohon untuk sedulur dan rekan-rekanannya menontonnya jangan kurang dari tiga menit ya dimohon untuk menonton sampai selesai untuk supaya menambah wawasan dan untuk sedulur dan rekan-rekan yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu ya dan tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru saya nanti tentu terus sampai selesai ya dan ini sebelum menggoreng saya sudah siapkan ya alas untuk kacangnya selanjutnya minyak sudah panas langsung saya goreng ya sedikit 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 ini saya kacangnya hanya satu kilo ya jadi nanti saya akan bagi dua untuk dua rasa ini digoreng ya jangan sampai gosong apinya diperhatikan ya lho jangan terlalu besar ya atau jangan besar ya apinya kecil aja supaya enggak gosong dan terus diperhatikan untuk pengolahannya itu sangat sederhana ya sur itu saya cuci terlebih dahulu kemudian tiriskan dan dijemur ya di bawah terik matahari bisa langsung digoreng seperti ini dan ini tanpa berlama-lama lagi tanpa berlama-lama menggorengnya ya karena nanti akan gosong dan pahit rasanya langsung diangkat ya ya eh jangan sampai lebih dari 5 menit ya jika warnanya sudah sudah menguning ya nanti tandanya sudah matang ya kalau bisa jangan sampai terlalu kuning ya agak sedikit menguning diangkat karena dia akan matang di darat ya seperti ini langsung diangkat dan ingat ya jangan pernah ditinggal ya karena kacang ini harus tetap diaduk-aduk ya harus tetap setai di penggorengan di sini digoreng terus sampai selesai untuk seduluran rekan yang baru mengenal channel saya jangan lupa ya subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru saya nanti ketika saya upload video baru dan jangan lupa ya jika suka dengan itu saya tekan like-nya dan share ke sedulur lain-lainnya dan ini kacang gorengnya sudah matang ya ini warnanya kecoklatan seperti ini ini nggak pahit ya ini warnanya sobat selanjutnya sambil menunggu kacang gorengnya dingin ya saya akan potong-potong dengan ini ya alat ini bawang putihnya selanjutnya akan saya goreng ya hingga warna kuning-kuning coklat ya seperti ini nah dan ini kacang gorengnya ini kiriskan ya tunggu dingin biarkan sampai dingin baru nanti jika setelah setelah jaringin nanti akan dirasik ya jangan sampai diberikan bumbu ya dalam keadaan panas ya karena akan eh apa ya masuk angin ya nanti kacangnya dan ini jika sudah seperti ini ya langsung akan saya resik ya langsung akan saya tambahkan bumbu ya yang pertama yaitu bumbu balado jadi saya tanpa ribet saya menggunakan bumbu balado yang praktis ya yang stafet yang sudah jadi dan ini langsung saya tambahkan bumbu baladonya kemudian diaduk-aduk ya seperti ini biar merata harus cukup praktis ya seluruh ya dan ini sudah disampurkan bumbu baladonya sudah tersampur semua selanjutnya langsung saya masukkan ke toples ya untuk dihidangkan nah seperti ini ya nggak sampai penuh ya karena saya hanya satu kilo dan dibagi dua selanjutnya sisanya saya akan untuk kacang bawang ya saya tambahkan bawang jadi ini bau kacang bawangnya jadinya dan saya untuk bumbunya tanpa ribet ya jadi saya tambahkan bumbunya yaitu masako ayam ya untuk masakonya boleh ayam boleh sapi ya atau mungkin mau pakai rohiko atau mungkin seduluran dekan-dekan mau merasik bumbunya sendiri juga boleh ya sesuai selera dan ini langsung saya kosong di sini aja tambahkan masakonya cukupnya aja dan masukkan bawang putih yang sudah digoreng tadi ya seperti ini untuk bawang putihnya itu jangan terlalu lama di luar ya kita sudah digoreng dan ditiriskan sebentar langsung dimasukkan dan disampurkan ke papanya supaya eh nggak apa ya enggak lemau atau enggak masuk angin nah selanjutnya ini tadi saya sudah goreng makroni ya jadi sekalian saya akan bumbu juga ya dengan bumbu balado ini makroni yang sudah biasa goreng ya nah seluruh ya seduluran dekat-dekatnya cukup ya sangat praktis ya enggak perlu ribet lagi enggak perlu ulok sana ulok sini ya enggak perlu rendam-rendam saya rendam sini ya cukup-cukup dibersihkan dicuci bersih ya kacangnya kemudian ditiriskan dan dijemur diterik matahari dan kalau sudah kering langsung digoreng baik sampai disini dulu video kali ini ya jika bermanfaat jangan lupa tekan tombol like-nya komentar di bawah dan jangan lupa bagikan ke media sosial lainnya supaya semakin bermanfaat dan berbeda untuk seduluran dekat-dekatnya terimakasih kamsamida matur suwun ya saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya di Fitri minta la'idin wa'lfa'idin mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata dari saya saya pribadi ya mohon maaf lahir batin sampai jumpa di video seberikutnya salam sehat salam sejahtera di kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati